Bahkan kita mau tunangan Kami meminta pertanggung jawaban dari Bapak atas perbuatan Randy Karena Bapak telah mengajarkan ilmu tenaga dalam terhadap dia Kalian cabut bulu ketiga kiri dan kanan yang paling panjang Setelah itu kalian bakar Pasti ilmunya akan musnah Ibu gak mau kan pelanggan-pelanggan ibu yang rame itu bakal pergi semuanya Gara-gara dompetnya diambilin sama sulis Gak mau kan Bu? Masa sih mas? Sekarang kalau ibu gak percaya Ngapain sih ngomong panjang lebar sama ibu? Sekarang mendingan ibu pecat aja tuh sulis Ibu juga gak percaya apa yang dia bilang sulis Itu gak mungkin Tapi Mereka itu kan bagian dari pelanggan ibu Keliatannya mereka kurang suka sama kamu sulis Ibu gak usah khawatir Biar saya cari kerja di tempat lain aja bu Apa nanya bu? Menanya nih Bener disini ada yang kerja namanya sulis Tadinya sih memang dia kerja disini pak Tapi sekarang dia udah pergi tuh Pada kemana nih orang-orang nih Eh Cicara lo? Mau ngapain lagi lo kemari? Mau gue hajar lagi ya? Eh 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 Oah Eh Ah Adub 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 Ah Duh leweng padeng Eh Eh Ayu renang na Gorg na Ah Ah Hmmmmmmmmmmmmmmmmmmp yet? Masa aja ini Eee.. Hah?! Anaknya gomu mana?! Ayo, Ren! Haaah! Bagus! Bagus! Nek, makan! Aduh! Aduh! Engga, Ustah! Lu, lu tolongin gua dong! Tolongin, tolongin! Aaaaah! Aaaaah! Kok jagoan gua kalah sih? Kenapaan lu tuh bego? Eh! Tidak, Bebek! Pada mau kemana kalian? Mentang-mentang jagoan kalian pada keok? Heee, mau ngabur gitu aja! Kalian mempunyai kesalahan yang sangat besar! Jadi, mulai hari ini kalian harus dihukum! Elun, kalo cuma dihukum doang sih tanggung! Mendingan gua sih langsung aja usir mereka ini dari sini! Tante janji nggak akan lagi! Tante juga kayak gini karena dipengaruhi sama mereka nih, Lun! Ampun, ampun! Gak ada ampun-ampunan! Kesabaran gua udah abis! Pokoknya, mulai sekarang kalian harus angkat kaki dari rumah ini! Hai cepet! Jangan, Lun! Kalo pergi dari sini mau tinggal di mana, Lun? Eh, nanya lagi! Di kolong nyembatan tuh masih pada kosong! Mendingan lu tinggal di sana aja deh! Ya, biar nggak berisik di sini, nggak berisik! Dia aja di sana, kadang dia tikus gat! Jangan dong! Nanti kita nggak bisa hidup! Hah, bodo banget! Om juga ya Lun ya! Om nggak akan ikut-ikutan mereka! Om janji! Dengar ya! Kalo kalian masih tetep pengen tinggal di sini, kalian semua harus mengikuti peraturan gue! Dan kalo sampai ada yang melanggar, silahkan kalian dan bareng-bareng kalian out dari rumah ini! Ngerti nggak? Ngertiii! Dengar nggak? Dengar nggak? Dengar! Gila ya! Teru bebek lu ternyata kompak banget! Udah gua ajarin soalnya! On! Sekarang lu dikuru di kamar! Om! Ayo! Eh, muter-muter-muter! Muter dulu badan lu yang bener! Aduh! Gak apa? Udah aja lu! Aja! Beres kan? Sekarang udah kulir semuanya! Lu sekarang tinggal di sini nggak ada yang gangguin lu lagi! Dan gua! Hah! Bisa ketemu lu tiap hari! Hehehe! Sembarangan aja! Siapa yang ngajak lu tinggal di rumah ini, ha? Sembarangan aja! Eh, lu tuh kadang-kadang nggak tau terima kasih ya! Hehehe! Gua tuh bukannya nggak tau terima kasih, tapi untuk urusan lu tinggal di sini! No way! Gua nggak mau! Oh! Ntar rumah kosong yang gua kasihin ke lu! Buat apa coba? Hehehe! Eh, Lun! Setidaknya, kalo gua tinggal di sini, kita mau operasi bareng tuh gampang! Gua nggak perlu lagi ngeluarin ongkos ojek, ongkos angkot! Lebih mudah, lebih efisien! Hehehe! Eh, lu denger ya! Untuk urusan ini, lu nggak perlu ikut campur! Oke, oke! Hehehe! Nggak masalah! Sekarang gua tau sifat asli lu sebenarnya! Lu butuh gua kalo cuma ada maunya doang, ya kan? Eh, denger ya! Begitu kaki gua melangkah keluar dari rumah lu ini, gua nggak akan pernah lagi datang untuk menemui lu! Dan peduli sama lu! Untuk selamanya! Ngerti ya lu? Aaaaah! Mau.. Gimana nih? Aaaaah! Uuuuh! 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 Lu masih punya kesempatan yang terakhir kalinya! Lu bisa mencabut obangan lu yang tadi! Sebelum gua melangkah keluar dari rumah lu! Bener deh, bener deh, ha? Haa keluar, keluar aja! Satu orang, paling juga dia kalau ada butuhnya balik lagi ke gue. Itu kan cuma trik dia doang. Bahasih. Pinter juga lo. Bener juga kata si Haris. Ini anak bener-bener bohoki buat gue. Baru gue taruh sebentar aja, lo udah ngasihin uang sebanyak ini. Gimana kalau gue pantengin selama dua jam lo disini? Gue bisa dapat uang lebih dari 100 ribu. Eh, pinter. Tampang lo tuh emang melas. Tapi bagus. Kalau seandainya lo gak melas, orang pasti gak akan hibah sama lo. Nah, gue mau pergi dulu mau beli makanan. Lo jangan kemana-mana ya. Ingat, kalau sampe lo coba-coba lari, gue cekek lo. Ya. 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 Opi ini. Opi ini Kak Sulis. Opi. Opi. Opi banget. Kak Sulis mau jok opi pergi. Kak Sulis mau jok opi berobat. Ya Allah. Ayo opi yang kuat. Aduh. Ayo opi. Opi yang kuat ya. Api, ayo cepat-cepat. Hei Opi. way, way. Www, www. Www, 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 www. Www, woi. woi 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 aja ngulain ngapu aku lo. Tapi, aku tunggu disini sebentar ya. Sebentar kakak balik lagi. Ya. Woi, henti lo! Woi, henti lo! Woi, henti lo! Polos lagi! Kelihatan tuh! Pak! Pak tolong saya dan adik saya, Pak! Saya dikejari-kejari pereman, Pak! Enggak, saya gak mau ikut campur urusan kamu. Tolong, Pak! Kalau dibiarin adik saya, bisa mati, Pak! Dia sekarat-sekarat, Pak! Tolong, Pak! Tolong adik saya, Pak! Gimana adik kamu sekarang? Ada di belakang mobil, Pak! Yaudah, iya, Pak! Ini adik saya, Pak! Kopi! Ayo, Pak! Ayo, Pak! Cepat kamu kembali! Ayo, Pak! Ayo, Pak! Ayo, Pak! Ayo, Pak! Udah deh, Van! Pulang aja kita deh! Gue udah lapar nih! Menang nyantuk banget lagi! Iya, Van! Lu gimana sih? Van lu lo yang ajak kita kabur? Kok lu kagak tanggung jawab sih, Van? Tau, Van yang ngajak jawab dong! Hei! Lu kan yang ajak kabur! Emang lu doang yang lapar? Hah? Kita mikirin kerja dulu! Baru lapar! Duitnya dari mana kalau kita gak kerja? Ah! Rute yang gak bisa gue pikirin apalagi kerja! Hei! Gue bilang juga apa, ha? Garis hidup lo itu ditakdirin sama gue! Agar lo pada pulang! Gue udah pada kangen sama lo semua! Hei! Hei! Tolong! 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 Hei! Mau kemana? Mau ke supermarket, non! Mau beli roti buat sarapan besok! Ngapain capek-capek belanja? Kan ada pembantu baru! Gak mana? Ada pembantu baru! Hei! Semuanya! Bediri cepet! Bediri! Ada apa sih, lun? Trak-trak mulu! Ah! Pura-pura gak denger lagi! Cepet belanja! Sekarang kalian harus gantiin posisinya Mbah Fatimah untuk belanja! Belanja? Iya belanja! Mulai sekarang dan seterusnya, kalian harus belanja! Gantiin posisinya Mbah Fatimah! Dan ingat! Harus jalan kaki! Jalan kaki? Karena gue udah suruh sopir untuk cuti! Hei! Jadi, kalo kalian ada keperluan apapun, kalian tinggal panggil... Itu tuh! Hei! Lo! Sorry, Luna! Sorry! Gak bisa! Gak bisa! Gak bisa gimana? Hei! Anu? Hei! Sim! Simnya udah kadar luarsa! Nanti kalo ditangkap polisi gimana? Hei! Simnya udah kadar luarsa! Hahaha! Gampang! Kalo kalian butuh apa-apa, gak usah pake mobil! Pake sepeda aja! Hahaha! Dari biasa terbiasa, mulai malam ini, lo harus nganterin mereka berdua belajar! Sepeda! Sepeda! Iya! Ada-ada aja sih, Luna! Hei! Apa sih? Yang penting belanja! Cepet! Ambil! Cepet! Suruh segitu aja sulah banget sih! Hahaha! Tenang, Bo! Bo santai-santai aja disini! Hahaha! Biar mulek kayak belanja! Oke, Bo? Hei! Awas ya! Kalo kalian gak bisa dapetin barang yang harus kalian beli! Jangan harap bisa masuk ke rumah ini! Oke? Udah malam, non-luna! Mana mungkin dapet! Hei! Cepet jalan! Hei! Udah deh, udah deh! Udah cepetan! Daripada tidur, 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 tidur! Minta doanya ya, Lun, ya! Ya, bodoh! Hahaha! Gak mau kemana ya? Ah! 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 Buka! Ah! Ah! Buka, Mas! Ah! Ya, kamu! Lu! Lu! Lu udah buka pintunya! Lu, bukan! Iya! Ah! Tuh! Lu, buka, Mas! Ah! Ah! Bu, buka, Mas! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Iya, sama-sama. Saya juga sebenarnya senang kok membantu kalian. Saya rasa kalian sudah bisa pulang sekarang. Tapi kita nggak punya rumah, dokter. Jadi kita nggak tahu mesti pulang kemana. Kalau dokter punya lawangan kerja di sini, saya mau. Ya, sebetulnya sih saya memang butuh seorang pembantu. Tapi gimana ya? Ada Bima, ada Bima, ada Bima. Halo. Halo, Bima. Ngapain kamu di sini? Bukannya kamu lagi di skor. Emangnya udah 10 hari hukumannya? Belum sih. Terus ngapain dong ke sini? Dengar ya? Kenapa kalian mempatin saya? Dan kenapa kalian menuduh saya melakukan hal yang tidak saya lakukan? Kenapa? Saya jadi berterima kasih kepada kalian. Karena saya jadi sadar untuk memilih teman seperti kalian. Aduh, jadi ceritanya nyindir nih. Sensi banget sih jadi orang. Makanya jadi orang itu jangan sok tahu dan sok cupu. Emangnya, lagian emang kita sengaja ngerjain dia? Enggak kan ya? Iya. Oke, berhasil. Nih, dengan rekaman ini, kepala sekolah akan mendengar apa yang sebenarnya terjadi. Ayo ketawa! Gimana dong, Seth? Nalo. Hahaha, kalian ngapain nih? Ada bentar lagi gak, Yas? Lanjut boke nih. Hah, ngapain sih? Lu pergi abis, Yas. Mam, mam, mam. Tidak, saya minta tolong. Ini kasih di kepala sekolah ya. Ini apaan sih? Ini rahasia, Mang. Memang kasih ini aja ya. Aduh, tapi saya belum tahu. Siapa tahu? Kasih suara di seorang porno. Mang, ini rahasia. Pokoknya hanya kepala sekolah yang bisa dengerin ini, Mang. Nah, setelah itu, saya tunggu beliau di luar kantornya ya. Oke, Mang. Makasih ya, Mang. Masa akhirnya rusak, Yasmin. Kenal. Mang, Mang, Sim. Sim, dulu. Kita mau kaset yang itu, ditukar sama yang ini. Tapi jangan sampai ketahuan sama kepala sekolah ya. Pasti, Mas dapat hadiahnya deh. Uang. Aduh, Neng. Ini kan kata Bima rahasia. Jadi, kepala sekolah harus dengerin kaset ini. Lah, percaya sama kita buat percaya sama Bima yang sok tahu itu sih. Iya, Mang. Kalau emang ngerjain ini, pasti bisa kasih hadiah. Duit, 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 duit. Mau, mau, mau. Kaset apa duit? Ah, belum payah. Duit aja, ah. Ya, maaf. Inter, Mama. Yaudah, nih, Mang. Tapi duitnya dulu. Ini, Mang. Lu, bayang. Amat duit. Itu, Jeki. Asya. Asya. Halo, Pak. Saya Arjuna nih, temennya si Bima. Bapak tuh udah ngelakuin tindakan yang salah. Karena men-skor si Bima 10 hari. Kalau Bapak kagak ngubatalin tuh hukuman, Bapak bakalan celaka. Kaset ini dari siapa, Jun? Dari Bima, Pak. Bima? Iya, Pak. Panggil Bima ke sini. Iya, Pak. Ada di luar. Cepat! Iya, Pak. Bima. Ditunggu kepala sekolah di dalam. Iya, Mang. Makasih ya. Yes! Pasti hukuman gua akan berkurang. Gua berhasil. Selamat pagi, Pak. Pagi. Bagaimana setelah mendengarkan kaset rekaman dari saya, Pak? Apa yang Bapak pikirkan? Apa? Apa yang saya pikirkan? Iya, Pak. Bapak akan hukum dan skor kamu seberat-berat. Oksih, Bapak? Bisa-bisanya kamu nyuruh orang bicara seperti ini. Tadir! Halo, Pak. Saya Arjunani. Temunya si Bima. Bapak tuh udah ngelakuin tindakan yang salah. Karena men-skor si Bima 10 hari. Kalau Bapak kagak ngebatalin tuh hukuman, Bapak bakalan celaka. Tapi, Pak. Gak, tapi-tapi ya. Besok suruh orang tua kamu datang sebelah ini. Bapak. Buat. Far! Ngomong-ngomong soal mobil semalam, Simbo jadi ngetonsulis, dikerjain sama nonrosa. Dia sampai lari-lari ngeber mobil supaya bisa bareng ikut sama nonrosa ke sekolahan. Eh, malah nonrosa nenggali non-sulis. Dia yang punya mobil, dia yang gak boleh naik mobilnya sendiri. Coba. Kasian, kan? Minum peketanya. Terima kasih, Mbok. Itulah, Mbok. Seandainya saja saya bisa menemukan sulis, pasti kita cepat memutuskan. Apakah kita akan mengusir mereka atau kita maafin mereka. Kenapa sih saya susah banget menemukan sulis? Iya, non. Padahal Simbo selalu berdoa setiap malam, non. Mungkin Tuhan belum berkenan untuk mempertemukan kita dengan non-sulis. Suryum. Aduh, aduh, aduh. Suryum. 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 Aku ngajar. Ini gara-gara ini jengko. Dia, gak ada peta. Peta ini, peta. Apa-apaan kalian? Sudah bubar, harap. Bubar. Suryum. 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 Ngajar. Apa-apaan lo nabrak gue? Lo mau nyompet gue? Enak aja. Eh, yang ada itu lo nabrak gue. Pake yang nunduk-nunduk gue nyompet lagi lu. Siaran lu. Gampar lo. Lu lagi. Buat apa gue ngeladainin lu, ha? Gak ada waktu gue. Tuh. Sialan, Haris diludahin. Lu liat lu ya, lu berani ngayalan Haris. Lu ga nyesel. Capek nih, Kak. Pegel banget kakinya. Kenapa sih kita ga naik taksi aja? Si Luna kan ga bakalan liat. Ada kali dari sisa uang belanja, ya Allah. Eh, lu tuh cerewet banget. Emang lu aja yang pintar? Gua tuh udah mikir dari tadi mau naik taksi. Tapi duitnya mana? Mana? Dia tuh kasih duit pas-pasan. Udah sampe nyariah kembali Ani, belanjain... Eh, berisik! Kaget ya? Emang enak, jangan kakek. Eh, kok pada diem sih? Mau ikut gue ga? Yang bener, Lun. Ikut, ikut, ikut. Masuk! Hai! Tungguin! Tunggu! 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 Lep! Kamu masuk juga sih! Ayo cepetan masuk! Iya, 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 iya. Ayo, Kak! Tunggu! Ayo cepetan! Lelet banget! Ayo dong, Kak. Ayo cepetan! Aduh! Sialan! 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 Dasar ya! Tuh anak emang mau kerjaan kita aja, Kak! Anak setan! Awas lo ya! Awas! Uuuuh! 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 Jangan! Jangan! Eh, ngapain lu? Eh, ngapain lu? Eh, ngapain lu ribut-ribut? Sini, balikin! Hehehe. Tuh! Ini namanya kerja yang bagus. Eh, Guga agak! Lagi iyan hidup lu tuh cuma pengen gue gebukin, gue tendang, gue jambak. Lagi iyan hidup lu tuh cuma pengen gue gebukin, gue tendang, gue jambak. Mau lu? Enggak! Agak, Nggak! Saatku buka jendela Engkau seakan menyapa Dengan kasih dan ampunan Seluas tejon lautan Kalau ku tutup jendela Kerinduanku menyiksa Dengan gentar dan harapan Antara siksa dan karuniamu Ya Rabbi biarkan aku menangis Melepas sesat Sekala perbuatanku yang ponga Sombong dan lupa Padamu sang pencipta Kalau ku tutup jendela Kerinduanku menyiksa Dengan gentar dan harapan Antara siksa dan karuniamu Ya Rabbi di malam penuh berkat ini Hanya satu yang kupinta Lindungilah aku senantiasa Dari dosa, nafsu, angkara Dari dosa, nafsu, angkara Dari dosa, nafsu, angkara Dari dosa, nafsu, angkara Jangan Jaga sini aja Eh, gua punya ide Kita kerjain sih bos Biar dia tanggap polisi Ya Yes Mampus loh, gue abisin harta lo Anak-anak hari ini kita besar-besar Sialan, gue kunci baki balo kali Kau kunci semuanya, sialan anak-anak Suruh jagain, malah kunciin gue Siapa nih, eh, wah, ini orang yang tadi berhantar sama gue Ngapain deh sini Waduh, jangan-jangan dia membulas dendam Waduh, polisi tau Bisa gawat Tempon siapa lagi? Halo, saya minta ambulans pak Sekarang Maling, maling Sial Eh, lu ngapain lu, ngapain lu Gue hajar lu, mau maling lu Nah, apa sih lu Bang Hendra Bang Hendra Bang Hendra Bang Hendra Riz Riz Kenapa udah keluar? Rumah gue yuk Eh Abang setelah keluar dari penjara Abang belum apa-apa ini bang Belum Riz Gue masih disibukin Sama urusan pribadi gue Dengan seorang gadis Jadi Abang jatuh cinta lagi nih bang Bukan Gue udah anggap dia sebagai anak gue sendiri Tapi Dia menghilang Dan melarikan diri Ketika gue masih di ILT Waktu masih kecil Gue ambil dia dari orang tuanya Masa gue dituduh merampok Gue dendam sama orang tuanya Tau rumahnya bang Hendra gak? Oh Ntar belok kiri paling pojok Paling pojok Makasih ya Orang tuanya siapa bang? Kok berani nuduh abang sembarangan kayak gitu bang? Orang tuanya majikan gue Waktu itu Gue belum kenal dunia kejahatan Karena dia nuduh gue ngerampok Lalu ngejeblosin gue ke dalam penjara Gue jadi penjahat beneran Dan gue rampok mereka Terus Terus sekarang maksud abang apa nih bang? Gue Ingin ngembalikan dia pada orang tuanya Tapi sayang Orang tua dia udah meninggal Sedangkan Sulis Adik satu-satunya Sudah pergi meninggalkan rumah itu Sulis bang Kalau maksud abang Sulis yang pake jilbab Saya kenal bang Tapi Apa bener si Sulis itu Adik kandungnya Luna bang Sulis Adik satu-satunya Dari Luna Jadi Sulis sama Luna Adik kakak Jangan sampai ketinggalan update terbaru Dari MVP Entertainment ID Dengan subscribe Atau klik tanda lonceng Di bagian kanan